Intro Shalom, selamat pagi saudaraku Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan Pada pagi ini bersama dengan kami kembali Inspirasi harian One Year In Mission Dan bersama saya, Christopher Aritonang Pada pagi ini, saya tertarik untuk membahas Amsal 17 Yang saya beri judul, Apakah Anda atau saya adalah orang yang bebal? Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan kepada Anda adalah Apa impresi yang Anda dapatkan ketika Anda menonton berita? Kalau saya hanya satu kata saja Yaitu bising atau berisik Mengapa? Karena dahulu, berita merupakan saat-saat informatif Dimana kita memperoleh pengetahuan atas apa yang terjadi pada saat itu Bahkan pembawaan pembawa berita Ataupun jurnalis lapangan Cenderung tenang dan terarah Tetapi sekarang Acara berita Hampir tidak ada bedanya dengan reality show Kebanyakan ditampilkan hanyalah noise Yang begitu mencekik pendengaran Bahkan program-program berita ternama pun Mereka lebih Membeberkan atau menyiarkan Hal-hal yang menciptakan kontroversi Saudara-saudara Daripada mencari kebenaran Dan seringkali orang-orang diundang ke acara-acara Diskusi politik Bukan karena pemikiran yang ia miliki atau mereka miliki Melainkan karena kontroversi yang mereka ciptakan Mengapa kedemikian saudara-saudara Karena kita Hidup di jaman Atau di budaya Dimana kehebohan dan kontroversi Dianggap lebih berharga Atau menarik Daripada pengendalian diri dan hikmat Tetapi Salomo mempunyai pemikiran yang berbeda di Amsal 17 Ia berulang kali memperingatkan bahwa kebijaksanaan Tidak ditentukan oleh banyaknya kata-kata yang dikeluarkan Dari mulut seseorang Perhatikan ayat-ayat berikut ini Lebih baik sekerat roti yang kering Disertai dengan ketentraman Daripada makanan daging serumah Disertai dengan perbantahan Terdapat dalam Amsal 17 ayat 1 Berikutnya siapa menutupi pelanggaran Mengejar kasih Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara Menceraikan sahabat yang karib Amsal 17 ayat 9 Memulai pertengkaran Adalah seperti membuka jalan air Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai Terdapat di Amsal 17 ayat 14 Siapa suka bertengkar Suka juga kepada pelanggaran Siapa memewahkan pintunya Mencari kehancuran Terdapat dalam Amsal 17 ayat yang ke-19 Dan keempat ayat tadi Menunjukkan bagaimana orang bebal Begitu terobsesi dengan pertengkaran Kemanapun mereka pergi Dimanapun mereka bekerja Dan dengan siapapun mereka berada Pertengkaran akan selalu terjadi Mengapakah demikian saudaraku? Karena orang bebal Selalu merasa dirinya Adalah orang yang paling bijaksana Mereka adalah orang-orang yang beranggapan Bahwa tanpa diri mereka Semuanya tidak akan sempurna Orang bebal bersukaria Dalam membagikan pengetahuan mereka Dan bertindak seakan-akan Mereka lah yang paling tahu semuanya Mereka terobsesi dengan berbicara Ataupun beropini Mereka berlomba-lomba Saya dulu, saya dulu kalau boleh Bukan yang mengutamakan orang lain Ingin yang mengutamakan diri sendiri Mencari panggung Karena mereka ingin menunjukkan pengetahuan mereka Melalui kata-kata yang mereka ucapkan Untuk Salomo berbeda saudara Kebijaksanaan tidak ditentukan oleh Seberapa banyak kata yang diucapkan Melainkan kemampuan untuk mengendalikan Kata-kata yang terlontar Itu terdapat dalam Amsal 17 ayat 27 Bagi Salomo Kebijaksanaan tidak dimulai Dengan kesanggupan untuk merangkai kata Tetapi keinginan untuk hidup damai Dengan satu sama lain Jika hati kita damai Maka kata-kata yang kita ucapkan juga Akan membawa kedamaian Bagi teman-teman dan rekan kerja kita Atau orang-orang yang berada di sekitar kita Marilah Kita tanya kepada diri kita masing-masing Sudahkah saya belajar Untuk berdiam diri Ataukah saya masih begitu terobsesi Untuk membuat kagum orang lain Dengan kata-kata saya Mari kita ingat nasihat Raja Salomo Juga orang bodoh akan disangka bijak Kalau ia berdiam diri Dan disangka berpengertian Kalau ia mengatukkan bibirnya Terdapat di dalam Amsal 17 ayat yang 28 Kita sangat bersyukur sodara-sodara Karena Raja Salomo Raja yang diberikan hikmat Kebijaksanaan oleh Tuhan yang paling bijaksana Raja yang paling bijaksana dia Membagikan ini kepada kita Agar kita boleh sadar Kita dapat memilih Untuk menjadi bijaksana Atau bebal Itu semua di tangan kita sodara-sodara Dan saya berdoa Agar sodara-sodari sekalian di rumah Ataupun dimanapun Anda berada Selalu memilih Untuk menjadi bijaksana Dan meminta itu hikmat itu kepada Tuhan Dan belajar Untuk berdiam diri Belajar untuk mendengarkan orang lebih Karena Ada juga tertulis Bahwa kita harus apa? Cepat mendengar Tapi lambat berkata-kata Dan lambat marah Semoga hari Anda hari ini Menjadi hari yang luar biasa Dan Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!